Pertama akan menempuh jalur mediasi mungkin, kedua juga tetap haknya beliau juga ya. Saya sudah nasihati juga kalau memang terlepas salah benar ya upaya langkah-langkah kekeluargaan itu sangat penting, itu nomor satu. Boleh aja lawyer-lawyernya saling sahutan-sahutan, tapi kan kalau merugikan kepentingan, saya rasa bukan masalah di atas angin atau di bawah angin, menang atau kalah ya. Memang kita harus menempuh dan jalur seperti ini, makanya itu fungsi peran pengecara itu di situ. Kalau hanya sebagai pelapor ya itu biasa gitu. Ini kan bukan atas tanda tangan Houtman Paris menahan orang ya. Tapi memang yang buat laporan itu, hanya nggak tahu ya timbul bunga-bunga yang membuat viral lah. Karena mereka ini punya kepentingan sebagai YouTuber semua. Mungkin aja gratis tapi kan kepentingan YouTuber, subscriber itu, subscriber itu membuat keuntungan secara finansial dalam hal dunia IT itu ada. Ya kalau nggak, nggak mungkin saking heboh kan, sampai pakai dasi kupu-kupu itu. Oh iya tetap, ini kita akan lagi tanyakan apakah penangguhan-penahan ini dikabulkan atau tidak. Ya mudah-mudahan. Karena mengingat mereka punya anak usia satu tahun masih kecil. Lagipula kasusnya kan sudah dimaafkan oleh virus ya. Dimaafkan. Jadi nggak ada lagi kepentingan polisi untuk menahan, apalagi ibu. Harusnya diproses biar hakim, siapa tahu, bebas atau percobaan dan lain sebagainya ini kan proses. Bisa harapkan kami, mudah-mudahan bisa dicabut dan bisa maaf lah. Saya juga baru tahu kalau Sony bawa acara apa, siapa tahu ya? Acara, eh? Islam itu indah gitu, damai itu indah, Islam itu damai kan. Ya mudah-mudahan perilaku sehari-harian bisa mencerminkan keputusan dan kebijaksanaannya. Sebelum P21 atau belum dilimpahkan ke pengadilan, belum ada kata terlambat untuk mencabut laporan ini.